Anies, Presiden, Anies, Presiden, Anies, Presiden, Menang, Menang Dan saya yakin bahwa Anies Baswadar itu akan menang secara besar, secara tinggi, bukan hanya yang hadir hari ini Tapi juga beberapa segmen masyarakat yang telah menyambutkan kerja sumber tinggi kehadiran dari menang sema'an Anies Baswadar di Jalan Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua Hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjangkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam suasana yang penuh berbahagia Dalam acara deklarasi Jaringan Perlawan Nasional Kaimantan Timur, Bapak Anies Baswadar Menuju orang nomor satu di Republik Indonesia, Masa Bakhti 2024 sampai dengan 2029 Dan bertempat di Hotel Jakarta Jalan Demi Satika Samarinda Kartin pada hari 1 tanggal 12 Februari 2022 Segera dimulai Kami yang tergabung Kami yang tergabung Dalam jaringan Kalimantan Timur Dalam jaringan Kalimantan Timur Untuk Anies Baswedan 2024 menyatakan Untuk Anies Baswedan 2024 menyatakan Satu Satu Mendukung Bapak Anies Baswedan Mendukung Bapak Anies Baswedan Untuk maju dalam pemilihan Untuk maju dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024 Presiden Republik Indonesia 2024 Dua Berkomitmen untuk bekerja keras Berkomitmen untuk bekerja keras Sekuat tenaga Sekuat tenaga Memenangkan Anies Baswedan Memenangkan Anies Baswedan Di pemilihan Presiden Di pemilihan Presiden Tahun 2024 Tahun 2024 Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meridoi perjuangan kita Meridoi perjuangan kita Hotel Jakarta Samarinda Hotel Jakarta Samarinda 12 Februari 2022 12 Februari 2022 Jarnaskatim Jarnaskatim Oke Saya Fadil Baler Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Koron Merilawan Indonesia Dengan ini Menyampaikan bahwa Insya Allah kami Di Kalimantan Timur Akan Memenangkan Membentuk Jaringan Di seluruh Kalimantan Timur Menangkan Pak Anies Baswedan Ya Allah Ya Mujibat Sa'idin Ya Allah Yang Maha Menjawab Setiap permohonan Kami memohon Kepadamu Ya Allah Mudahkan dan jawabkan Segala kesulitan Dalam kegiatan kami Saat ini Satukan hati kami Dan kuatkan Jauhkan dari Segala kedengkian Dan perasaan Yang tidak baik Ya Allah Ya Mujibat Sa'idin Jadikanlah Jaringan nasional Kami ini Menjadi jaringan Yang engkau cintai Dan dicintai Oleh hamba-hambamu Dan jadikanlah Jaringan kami ini Adalah jaringan Yang bermanfaat Bagi umat bangsa Dan agama Ya Allah Ya Mujibat Sa'idin Dikarenakan Dosa-dosa kami Janganlah engkau Kuasakan Sebagai pemimpin Orang-orang yang Tidak takut Kepadamu Atas kami Dan tidak pula Kusikap Kepada kami Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Bimbinglah kami Dan pemimpin kami Wabil khusus Calon pemimpin kami Dengan taufik Dan hidayahmu Untuk terus Lanjutkan tugas-tugas Yang engkau amanahkan Dengan penuh keadilan Untuk kesejahteraan Menuju datanan Masyarakat yang religius Nasionalis Serta demokratis Dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia Yang majemuk Serta maju Negaranya Dan selalu Bahagia Masyarakatnya Ya Allah Kami memohon Kepadamu Ya Allah Dari hati Yang terdalam Jadikanlah kami Menjadi Pemenang Dalam rangka Memberikan rahmat Bagi sekalian Bagi sekalian Alam Jadikanlah sosok Calon pemimpin kami Bapak Anies Baswedan Sebagai pemimpin Yang senantiasa amanah Dan membawa Negara ini Menjadi lebih baik Untuk semua kalangan Untuk semua umat Dan semua lapisan masyarakat Ya Allah Hanya Kepadamulah kami Menyembahkan Dan Kepadamulah kami Memohonkan tolongan Allahumma yasir Wala tuasir umumana Ya Allah Rabbana Adina Di dunia Hasana Wabila Hasana Wabdina Azaban Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Waalaikumsalam Harus berdiri 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 Berkenalkan nama saya Rivas Dan Pekerjaannya Sekarang Sebagai umat Bekerja di bidang Di sebuah lembaga pendidikan Itu aja Dari saya Saya disini juga Mewakili dari Penelawan P24 Terima kasih Terima kasih Berapa Terani Berkabung di Kurung Relawan Nasional Kalimantan Timur Yang kemarin Kami mendeklarasikan Pak Anies Di kapal gentong Berapa bulan yang lalu Jadi kenapa kami Mendeklarasikan Pak Anies Harapan kami Harapan kami Mungkin harapan Sebagian kawan-kawan Atau mungkin sebagian besar Masyarakat Indonesia Adanya perubahan Terhadap Pimpinan Nasional Dan kami Lihat Pidu itu ada di Pak Anies Mudah-mudahan Dengan deklarasi Jaringan Kalimantan Timur Bisa berkolaborasi Dengan para Relawan Anies Jaringan Mantan Timur Bisa mengambil Pak Anies Sebagai presiden Di 2024 Amin Saya dari Purung Renawan Nasional Indonesia Jadi kalau kemarin Sama Pak Jurnali Kami bersama-sama Mereka kemarin Mendeklarasikan Pak Anies Di Samarinda Jadi Kurung Renawan Nasional Indonesia Ini mendapatkan SK Dari Jaringan Nasional DPP Jadi Kita Tantang ke sini Karena ini Begitu di Jarnas Ya kita harus Sama-sama bergabung Untuk mengenangkan Pak Anies Nanti tugas Dan pokoknya Kita Kami bersama-sama Sama-sama untuk すごい Anies Presiden Anies PEurope Presiden Renan 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 Terima kasih telah menonton!